Masih dari Kabupaten Buleleng, Krishna Ole-Oleh kembali melaksanakan Gebiar Pasar Minggu untuk kali keempat. Pelaksanaan Gebiar Pasar Minggu kali ini diserbu masyarakat yang memburu tawaran diskon khusus untuk pembelian daging dan kaos khas Krishna Ole-Oleh dengan minimal belanja kelipatan Rp25.000. Beginilah aktivitas Gebiar Pasar Minggu yang digelar oleh Krishna Ole-Oleh di kawasan Krishna V, Desa Temukus, Kabupaten Buleleng. Silih berganti pengunjung berdatangan untuk berbelanja bahan pangan yang segar dan harga yang terjangkau. Di samping itu, Krishna Ole-Oleh memberikan hadiah satu buah kaos t-shirt untuk masyarakat yang berbelanja dan pemberian subsidi bagi masyarakat yang membeli daging sebesar 50%. Gebiar Pasar Minggu ini turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Niputu Swastini Kosar dan PLT Tim Penggerak PKK Buleleng Ide Ayu Wardani Suciidra. Di silaslah kegiatan pemilik Krishna Ole-Oleh Bali, Igusti Ngura Ano menjelaskan, Gebiar Pasar ini merupakan kegiatan keempat setelah di Krishna Ole-Oleh Cabang Sunset Road dan Krishna Ole-Oleh Cabang Bypass Ngura Rai dan Cabang Nusa Kambangan. Pasar ini merangkul pelaku UMKM dan petani dari seluruh Bali dalam penyediaan bahan pokok dapur dengan harga yang terjangkau. Khusus di Buleleng sendiri, antusiasme masyarakat sangat tinggi. 1.700 t-shirt yang disediakan habis dalam beberapa jam saja. Pertani Bali untuk masyarakat baru. Nah memang di sini memang sekarang ini yang keempat, ini pasar rakyat yang keempat dan semakin hari pasar rakyat ini antusiasme semakin tinggi. Bahkan kemarin tim-tim saya menyiapkan kaos 1.500, saya bilang kebanyakan. Buat apa? Paling maksimal tidak lebih dari 1.000. Nah ternyata sampai hari ini yang berkunjung datang ke pasar rakyat ini 1.700. Saya sudah bilang sama Ibu Gubernur juga, Bu ini saya optimis kalau di Bali Utara ini pasti pasar rakyat paling rame. Dan yang dibutuhkan di sini di Bali Utara ini besar yakin ini daging. Nah makanya kita siapkan untuk daging ya, itu udah daging awalnya cuma 300 kg. Bahkan sekarang udah 700 kg, tambah lagi, udah 700 kg itu kita subsidi 50%. Bayangkan kalau harga daging 40.000 itu cuma bayar 20.000. Plus belanya kelipatan 25.000 dapat kaos grafis 1. Lebih mahal kaosnya daripada sahur. Gebiar pasar minggu yang diselenggarakan oleh Krishna Oleh Oleh ini juga dibarangi dengan kegiatan sosial. Yakni penyerahan bantuan bedah rumah dan bantuan ratusan sembako untuk 8 desa di Kabupaten Buleleng. Langkah ini sangat diapresiasi oleh Ketua Tim Pengerak PKK Provinsi Balini Putus, Swastini Kostar. Saya mengapresiasi di masa pandemi ini Ibu lihat satu-satunya pusat Oleh Oleh Bali yang mau dan tulus kemudian menyapa para petani kita ketika hasil pertanian itu gak diserap ya oleh hotel dan restoran. Kemudian Ajik Krishna menyapa mereka mengajak kemudian berjualan, mengundang pembeli. Ini satu hal yang luar biasa. Jadi pembelinya dapat lebih murah, petaninya juga merasa diperhatikan. Yang penting di sini adalah lakukan dengan happy, tulus dan semangat yang tinggi supaya imun masyarakat itu tetap terjaga. Meski gebiar pasar minggu ramai, Krishna Oleh Oleh selalu mengutamakan protokol kesehatan di lingkungan Krishna Temukus.